Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Dan pada ronda pertama ini kita akan fokus membahas bagaimana pertemuan Grandmaster Susanto Magaranto menghadapi Grandmaster Sergei Ajarov dari Belarusia yang saat ini membawa bendera FIDE. Bagaimana permanennya langsung saja kita simak di Caturto Indonesia. Baiklah teman-teman di dalam posisi ini Susanto Magaranto sebagai pemegang buah putih memulangkan dengan peon ke D4. Di balas kuda ke F6, kuda ke F3, peon ke G6 mempersiapkan Vian Seto, C3, gajah ke G7, dan gajah ke F4. Sehingga dengan gajah ke F4 lalu ke depan juga tentunya mendorong peon ke E3 mengarah kepada pembukaan London System ke depan. Peon ke B6 berlanjut mempersiapkan double Vian Seto, peon ke E3, kita lihat teman-teman struktur peon pada London System, ROKD saat ini, dan peon ke H3 mengontrol peta penting ke G4 juga tentunya membuka ruang bagi gajah. Gajah ke B7 berlanjut, maka gajah ke E2 mempersiapkan ROKD, peon ke C5 menentang peon pusat, ROKD, lalu peon ke D6. Begitupun teman-teman, kita lihat struktur juga yang cukup solid, peon-peon dari hitam. Peon ke A4 saat ini berlanjut, maka kuda ke C6 juga menekan peon sentral, kuda B ke D2, lalu pertukaran peon terjadi, peon E menerima, lalu kuda ke D5 mengancam gajah, gajah ke H2, lalu peon ke E5 saat ini menawarkan juga pertukaran peon. Gajah ke C4 dilanjutkan juga mengancam kuda, kuda mundur juga ke C7, maka peon D memukul peon E, kuda menerima, dan disini juga mengancam gajah menawarkan juga tentunya kuda, maka gajah mundur terlebih dahulu ke E2, kuda ke E6 berlanjut, dan kuda ke B3, dimana juga ke depan bermanufar ke peta sentral D4, atau juga menambah kontrol terhadap peta sentral. Dan bagaimana kita melanjutkan permainan, Sergei Ajarov membuat sebuah langkah pancingan, yaitu dengan montri ke F6 teman-teman, menambah tekanan terhadap kuda, juga terlihat meninggalkan peonnya, dan disini Susanto fokus rencana kuda ke D4. Karena seperti ini, apabila dicoba menerima peon yang terlihat gratis ini, masalahnya ini sebuah jebakan teman-teman, dan langkah menerima peon adalah peon beracun. Mengapa demikian? Karena kuda akan memukul kuda tim Posca. Tentunya gajah menerima, maka gajah memukul gajah, peon menerima, maka mendapatkan peon kembali, tetapi dengan ide teman-teman kita lihat, bahwa di dalam posisi ini raja cukup terbuka, dan juga tentunya cukup ditekan dari hitam. Apabila dilanjutkan saat ini, montri ke F3 mencoba langsung juga sebagai defender, maka montri ke E2 justru mengancam peon, teman-teman. Oke, benteng ke B1 mencoba mensupport peon, maka montri ke C2 mengancam kuda. Kita lihat teman-teman, kuda wajib mundur, dan ini sangat pasif ke depan apabila ke sentral saat ini, maka kuda mengukul kuda bertukaran dan mendapatkan peon ini, teman-teman. Dan ini juga cukup ditekan ke depan, disini pun bahwa hitam jauh lebih baik. Untuk itulah, kita kembali ke parti aslinya. Sehingga Susanto Magaranto tidak menerima peon tentunya, maka kuda ke D4 menawarkan kuda. Dan hitam menolak dengan kuda ke F4 juga saat ini, mengancam juga peon, teman-teman. Sehingga gajah memukul kuda, montri menerima, dan montri ke D2 saat ini menawarkan endgame menawarkan montri. Ditolak juga oleh hitam tentunya, montri ke E4, ancaman skagma, teman-teman. Sehingga F3 saat ini, montri ke H4 menguasai juga, teman-teman. Dimana juga petak-petak gelap dari putih, maka montri ke E1 lagi-lagi menawarkan mengambil alih, teman-teman, penguasaan. Menteri ke F4 saat ini, maka montri ke F2, benteng ke C8, maka A5 menawarkan juga peon. Kuda ke C4 berlanjut juga mengancam peon, maka gajah juga langsung memukul kuda. Benteng menerima kuda ke E2. Kita melihat teman-teman, bahwa disini Susanto Magaranto terlihat, ia lebih menyukai kuda dibandingkan gajah. Sehingga saat ini kuda bersaing dengan gajah. Maka montri ke E5 saat ini, maka peon memukul peon, bertukaran, dan kuda ke D4. Dan ini sangat penting, teman-teman. Terlihat bagaimana lagi-lagi tidak diterima peon ini, misalkan. Dimana langsung diterima, mengancam juga gajah. Masalahnya montri juga memukul kuda, mengancam juga peon. Montri memukul gajah, maka montri memukul peon juga ke depan. Peon C3 ini akan tumbang, teman-teman. Oleh sebab itulah tidak diterima peon ini, tetapi dengan kuda ke D4 terlebih dahulu. Maka benteng ke C8, berlanjut benteng ke E1, secara tidak langsung mengancam montri. Benteng ke E8, maka kuda juga langsung ke G3 mengancam montri saat ini, membuka benteng menguasai file E. Maka montri ke D5, dan benteng ke D1 juga secara tidak langsung mengancam montri. Benteng memukul benteng sekat. Pertukaran montri menerima. Peon ke H5 saat ini juga ke depan untuk mengusir kuda, juga tentunya untuk advance dari file H. Maka raja ke H1 menghindari ke depan, ada tempo sekat dari diagonal ini. Menteri ke G5, lalu mentri ke F2, mendorong juga peon ke depan. Benteng ke E8 menguasai file terbuka. F4 mengancam montri. Menteri ke D5 juga disini mengikat mentri teman-teman, karena cukup berbahaya ancaman sekat mat. Benteng ke D2 menambah perlindungan ekstra ke depan. H4 saat ini, maka kuda mundur ke F1, mentri ke C4, maka kuda ke E3 mengancam montri, mentri ke A4, dan F5 saat ini. Menawarkan juga peon teman-teman. Benteng ke E4, dimana juga ke depan dapat bermanufar menekan juga. Juga gajah dapat bermanufar teman-teman, mengancam kuda mengancam benteng. Disini peon memukul peon pertukaran, kuda ke F3 berlanjut, dan gajah ke H6. Ini adalah sebuah langkah keputusan penting bagaimana melanjutkan permainan teman-teman. Anda posbeda ini, apa langkah brilian yang ditemukan oleh Kronemaster Susanto Magaranto untuk tetap survive di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi anda bisa menemukan langkah itu dengan kuda ke G4. Walaupun terlihat memberikan benteng, tetapi juga kita lihat teman-teman, tekanan ini ke depan forkingan juga. Sehingga saat ini benteng memukul kuda, dan ini juga langkah brilian dari hitam. Karena seperti ini, apabila dicoba menerima benteng ini, yang terjadi ini cukup berisiko mentri menerima, teman-teman. Kita lihat, langkah terbaik benteng wajib memukul kuda, sehingga inilah posisi yang terjadi ke depan. Oke, apabila dicoba selain langkah ini, semisal Raja menghindar supaya ke depan tidak ada juga forkingan, teman-teman. Apabila juga tentunya salah juga berpindah, yaitu ke petak F7, disini juga kuda akan memforking ke depan, teman-teman. Oke, dan apabila mencoba ke G7, misalkan, ini adalah akan ditekan dengan langkah mentri temposka. Raja berpindah, maka saat ini kuda memforking juga bisa, tetapi mentri ke H7 juga bisa untuk mendapatkan gajah, teman-teman. Karena ini juga forkingan ke depan, sehingga benteng juga wajib diberikan saat ini. Maka jelas, unggul satu parwira dan juga melakukan skak, mentri ini juga akan tumbang. Luar biasa tentunya bagaimana juga kombinasi yang bisa saja terjadi, sehingga tentunya ini permainan klasik, teman-teman. Semua pemain sangat mempersiapkan dirinya di dalam turnamen ini, sehingga benteng memukul kuda, pertukaran terjadi. Barulah gajah memukul benteng, pertukaran, mentri memukul pion, lagi-lagi juga mentri memukul pion, gajah memukul kuda, pertukaran terjadi melakukan skak. Raja tentunya ke H2, disini mentri ke 4 saat ini. Maka raja ke H3, raja ke H7, karena apa apabila pion melaju, teman-teman, disini juga dilakukan skak ke depan waktu yang sama mengancam pion. Raja berpindah, tetap mentri ke D8, dan disini juga setelah mentri ke F3 skak, teman-teman. Mereka juga sepakat draw, karena jelas ini pun sama imbang ke depan. Sangat-sangat menarik juga dan juga sengit tentunya bagaimana permainan yang terjadi, dan nanti malam adalah partai penentuan, teman-teman. Siapa yang akan lolos ke babak berikutnya, berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi Grandmaster Susanto Megaranto 96,2% dan Grandmaster Sergei Ajarov 96,3%, betul-betul sebanding, teman-teman, dengan masing-masing juga satu langkah brilian. Demikianlah ulasan catur hari ini, jika kalian suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share yang membuat kami semakin bersemangat lagi di dalam meng-update konten catur menarik lainnya. Bila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat request antara anda. Salam catur token Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.